Intro Halo teman-teman, balik lagi nih di Cekson You Speaker merupakan salah satu komponen terpenting dalam audio karena benda inilah yang berfungsi untuk mengeluarkan suara Dengan adanya speaker, musik yang kita putar atau kata-kata yang kita ucapkan dapat terdengar lebih keras lagi Cara kerja dari speaker yaitu mengubah sinyalistrik dari perangkat penguat suara menjadi getaran-getaran suara yang kemudian dapat diterima oleh telinga kita Namun, pernahkah teman-teman bertanya apa sih yang ada di dalam speaker sampai-sampai bisa mengeluarkan bunyi-bunyi seperti tadi? Nah, berikut ini adalah bagian-bagian speaker yang harus teman-teman ketahui Jadi, tonton sampai habis ya Oh iya, subscribe dulu yuk! Cek sound yuk! Pertama, ada gasket Gasket adalah lapisan ring berupa busa atau kertas yang terletak di bagian pinggir terluar dari daun speaker Gasket ini berfungsi untuk melindungi daun speaker dari goresan atau benturan serta untuk mengunci daun speaker agar tidak mudah terlepas dan bergeser Kemudian ada surround atau suspension Surround adalah ring karet atau busa yang menyatu dengan daun speaker dan dikunci oleh gasket Surround ini berfungsi untuk menjaga gerak dari daun speaker dan voice coil agar sesuai pada tempatnya Surround juga dibuat bermacam-macam Ada yang kaku sampai yang lentur untuk menyesuaikan frekuensi yang dihasilkan oleh speaker Lalu ada con atau daun speaker Con atau daun speaker adalah bagian speaker yang berfungsi untuk menghasilkan getaran-getaran suara Daun speaker juga merupakan bagian utama dalam speaker yang merupakan tempat bagi kumparan speaker Getaran yang dihasilkan oleh kumparan kemudian diteruskan ke daun speaker dan berubah menjadi gelombang suara yang kita dengar Bahan penyusun daun speaker bermacam-macam juga Ada yang dari kertas, serat fiber, sampai karbon Desainnya juga berbeda-beda menyesuaikan dengan frekuensi speaker Selanjutnya ada voice coil atau kumparan Kumparan speaker adalah gulungan kawat di dalam speaker yang menghasilkan getaran ketika dialiri arus selistrik Dan berinteraksi dengan medan magnet Getaran inilah yang kemudian diteruskan menjadi gelombang suara oleh daun speaker Jenis kawat dan ukuran yang digunakan untuk kumparan berbeda-beda pula tergantung speakernya Kemudian ada damper atau spider Damper adalah ring daun dari serat kain yang berfungsi untuk menjaga gerak kumparan agar tepat pada tempatnya Lubang untuk kumparan biasanya sangat kecil Gerak kumparan juga tidak teratur dan bisa-bisa saja menggores di bagian dinding magnet Untuk itu diperlukan damper untuk menjaga agar gerak kumparan tepat dan stabil di antara lubang magnet Selain itu, damper juga dibuat kaku bahkan hingga berlapis-lapis karena fungsinya tadi Lalu ada magnet speaker Fungsinya adalah menghasilkan medan magnet untuk menginduksi kumparan speaker Ketika kumparan dialiri listrik, medan magnet akan mempengaruhi kumparan sehingga membuat kumparan bergetar Semakin besar dan kuat magnet, maka medan magnet yang dihasilkan pun juga semakin besar Selanjutnya adalah frame atau rangka speaker Rangka speaker adalah tempat untuk menupang dan untuk meletakkan semua komponen speaker dan melindungi komponen speaker Karena itulah, frame dibuat kokoh dan kuat Frame biasanya terbuat dari besi, aluminium, bajacor, dan sebagainya Desain frame juga berbeda-beda agar tampilan speaker semakin menarik Selanjutnya ada tutup kumparan atau dash cap Dash cap adalah komponen speaker berupa tutup untuk menutupi dan melindungi kumparan agar tidak kemasukan debu maupun kotoran Kotoran-kotoran tersebut jika masuk ke dalam speaker akan mengambat gerak dari kumparan dan menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi tidak normal Misalnya serak Untuk itu diperlukan tutup untuk melindungi kumparan speaker Selanjutnya ada konektor Konektor adalah tempat dihubungkannya kabel dari sumber audio ke speaker Konektor speaker dapat berupa plat besi atau tembaga dan terdapat tanda kutub positif maupun negatif dari speaker Lalu ada yoke magnet Yoke magnet adalah tutup besi yang berada di belakang magnet untuk membantu magnet dalam menghasilkan medan magnet untuk menginduksi kumparan speaker Yang terakhir ada kabel fleksibel Kabel ini berfungsi untuk meneruskan arus dari konektor ke kumparan speaker Daun speaker jika berbunyi pasti menghasilkan getaran-getaran yang besar juga Untuk itulah diperlukan kabel khusus yang mampu menahan getaran-getaran tadi Dibandingkan dengan kabel biasa, kabel seperti ini jauh lebih tahan terhadap getaran daun speaker Nah itulah tadi bagian-bagian yang menyusun suatu speaker beserta fungsinya Bagaimana menurut teman-teman tentang video tadi? Silahkan komen di bawah Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like jika teman-teman suka Share juga bila bermanfaat Dan Sudah cek sonka Anda hari ini? Jek son dupe